Segera Anda dengarkan luar biasanya Jawa Timur dalam potret Jawa Timur Halo sahabat, Jawa Timur memang luar biasa Mulai dari tempat wisata, kuliner, event budaya, UMKM Dan masih banyak lagi yang luar biasa dari Jawa Timur Nah, setiap Sabtu dan Minggu, luar biasanya Jawa Timur akan hadir setiap jam 8 pagi dan 4 sore di program potret Jawa Timur Sahabat, legenda kepahlawanan tidak hanya berasal dari perkotaan Kawasan pedesaan juga punya kisah pahlawan lokal yang membantu dan melindungi rakyat untuk melawan penjajah Salah satunya Sarip Tamba Oso yang terkenal di Sidoarjo dan Surabaya Kita dengarkan cerita dari Didi Winarto, suara Sidoarjo Setelah Sarip mati dengan kepala yang kurang darah itu Itu kan kebetulan dekat kali Itu kebetulan pembakannya Sarip itu enggak ada darah Jadi darah itu diikuti Ternyata disitu ada Sarip Nah, Sarip yang sudah mati karena kepala-nya Oh, leh, Jumbo Sarip Sarip, bangun kamu Bangun kamu, kamu belum saja mati Seketika itu, Sarip bangun atau itu Leh, berapa kalipun kamu mati Kalau Jumbo mati itu, kamu enggak salah Cerita perlawanan rakyat Indonesia di masa penjajahan tidak hanya terjadi di kota besar Banyak cerita heroik rakyat desa yang juga melawan penjajah Seperti di lingkup Surabaya dan Sidoarjo Salah satunya, Sarip Tamba Oso Seperti diceritakan oleh Cak Sutrisno Salah satu pegiat seni dari gedangan Sidoarjo Legenda, Sarip Tamba Oso ada dan menyebar di warga sudah lama Bahkan cerita, Sarip Tamba Oso jadi menu wajib untuk seni ludruk selain legenda dari Pak Sakerah Sarip Tamba Oso itu sebetulnya dia itu seorang pemuda yang mempunyai nama Sarip Nah, ini juga Tamba memang kehidupan masyarakat desa setempat yang ditinggal di Sarip itu mempunyai Tamba Oso Jadi Sarip Tamba Oso itu nama besar menyebut nama desa Pemuda, pemberani meskipun dia anak seorang jahat Dia mempunyai gemar sekali, kalau dia itu sifatnya memarah Tapi kalau tidak dimarahi Ibarat orang tidak mau duit kalau tidak duit orang itu Sarip Sarip Tamba Oso muncul saat kompeni Belanda memungut pajak Perangkat desa yang saat itu diangkat oleh kompeni memaksa rakyatnya membayar pajak Sarip itu orangnya pantang menyerah dan pantang takut sama siapapun Warga setempat dia suka mencuri, dia suka menjarah orang lain Itu pun Sarip pada lakikannya Tidak pernah hasil dari sukan itu untuk utensi Tidak bahwa hasil dia menjarah itu memang betul-betul untuk orang-orang yang sama-sama itu Ibaratnya Sarip Tamba Oso adalah Robin Hood versi lokal Surabaya Sidoarjo Akibatnya dia dikejar oleh pihak kompeni Belanda Beberapa kali ditangkap dan dibunuh Tapi beberapa kali juga muncul lagi Cerita yang beredar di masyarakat Selama ibunya masih hidup, Sarip Tamba Oso tidak akan pernah bisa mati Sahabat, beberapa waktu ini di kota Blitar seringkali dijumpai agenda kegiatan kebudayaan Yang paling baru ada pagelaran wayang orang Yang katanya jadi agenda anjungan rutin dari provinsi Penasaran seperti apa bentuknya? Kali ini kita dengarkan dulu cerita dari Mahartika Kota Blitar bersama Kira Nandisa Sahabat, belakangan kota Blitar rutin mengagendakan kegiatan kebudayaan tiap akhir pekan Mulai dari pagelaran kesenian jaranan, gebiar pertunjukan barongan Dan yang paling baru pagelaran wayang orang Jangan heran sederet pagelaran itu merupakan kebudayaan asli tanah Jawa yang terus dilestarikan pemerintah Kota Blitar Wayang orang atau dikenal juga dengan istilah wayang uong Merupakan wayang yang dimainkan langsung oleh orang atau seniman sebagai tokoh dalam cerita itu sendiri Pemain yang tampil di pagelaran wayang orang akan diria sedemikian rupa agar mirip dengan tokoh pewayangan Sebagaimana dalam wayang kulit, lakon yang biasa dibawakan dalam wayang orang juga bersumber dari babat purwo yaitu Mahabharata dan Ramayana Pagelaran wayang orang juga diselingi dengan penampilan tari-tarian tradisional sebagai pembuka dan juga untuk menguatkan cerita yang ada di dalamnya Nah bagian yang cukup menarik dan yang paling ditunggu-tunggu adalah penampilan wayang punokawan yang menghadirkan guyonan Jawa yang segar Sedangkan pada pagelaran wayang uong pekan lalu, pemelintah Kota Blitar bekerjasama dengan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sanggar Patria Loka Pelaksanaannya di gedung kesenian Aryo Blitar secara terbatas dan disiarkan langsung melalui channel Youtube Anjungan Jawa Timur Triiman Prasetyono Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar mengatakan Kegiatan wayang orang adalah agenda rutin Anjungan Provinsi untuk menampilkan kesenian dari seluruh Jawa Timur Tahun ini Kota Blitar mendapat giliran tampil dengan lakon Balawa Purwo Kegiatan ini adalah kegiatan rutin, kegiatan Anjungan Jawa Timur di mana Kota Blitar setiap tahun itu mengisi panggung di Anjungan Jawa Timur Teman Minuh Indonesia Indah, tapi karena pada saat ini ada COVID-19 sehingga kemudian ada ide kreatif Penontonnya ada di Anjungan Jawa Timur juga ada penonton Kemudian yang di gedung kesenian Aryo Blitar juga ada penonton Kebetulan Alhamdulillah yang mewakili untuk sambutan dari Kota Blitar adalah Bapak Sekretaris Daerah Menurut Triiman Keterlibatan Sanggar Patria Lokah mendapat apresiasi dari Jawa Timur Karena menjadi salah satu Sanggar yang masih eksis dalam berkarya Salah satunya Sanggar Seni Patria Lokah Kota Blitar Nah sahabat kalau Anda penasaran dengan pagelaran wayang orang yang ada di Kota Blitar Bisa dilihat ulang di channel Youtube Anjungan Jawa Timur Atau untuk kegiatan rutin lainnya bisa juga disaksikan di channel Youtube Disparbud Kota Blitar Saya Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar, sampai jumpa! Di wilayah Kabupaten Blitar ada sebuah candi yang pernah menjadi tempat persinggahan Prabu Hayamburu, Raja Majapahit Bahkan disebut juga dalam Kitab Majapahit, Negara Kertagama Kali ini Risma Erina Persada Blitar akan bercerita tentang Candi Sawentar Sahabat, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Blitar, jangan lupa mampir ke Candi Sawentar Nama Candi Sawentar disebut-sebut dalam Kitab Negara Kertagama Candi Sawentar disebut juga Luawentar Sebagai salah satu tempat yang dikunjungi oleh Raja Hayamburu Candi Sawentar terletak di desa Sawentar yang secara administratif masuk wilayah kejamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar Struktur Candi Sawentar merupakan bentuk dari bangunan masa Jawa Timur yang berkembang pada abad 12 hingga 13 Masehi Karena bangunan yang berkembang pada abad 8 hingga 10 Masehi didominasi oleh bangunan-bangunan candi di Jawa Tengah Bentuknya tidak seperti itu Bangunan candi masa Jawa Tengah cenderung gemuk dan buntak atau tambun Sedangkan bangunan candi masa Jawa Timur berbentuk ramping dan tinggi Candi Sawentar juga memiliki kesamaan bentuk dengan candi kidal dan candi bangkal yang sama-sama berada di Jawa Timur Sejalan dengan adanya sistem pemerintahan otonomi daerah, segala pengelolaan dan tanggung jawab Kelestarian Candi Sawentar dan lingkungannya berada pada pemerintah Kabupaten Blitar Sedangkan secara teknis arkeologis, Candi Sawentar menjadi tanggung jawab Balai Pelestarian Jagar Budaya BP-CB Jawa Timur di Trawulan Risma Erina, Radio Persade FM Blitar Satu peninggalan abad ke-10 sampai 12 kembali ditemukan di Kota Angin Sebuah artefak kembali diamankan dan telah dibawa ke museum oleh Dispor Parbut Kabupaten Nganjuk Bentuknya seperti burung berkepala manusia Agustin Mertigawati dari Ersel Nganjuk yang punya cerita Dispor Parbut memboyong artefak kinari ke museum Anjuk Ladang kemarin Barang berwujud lampu, berwujud seperti burung berkepala manusia yang ditemukan di dusun berayung desa sumberurek berebek Barang tersebut diperkirakan berasal dari abad 10 sampai 12 Kasih Sejarah Kebudayaan dan Keburbakalaan Dinas Parwisata Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Nganjuk Amin Huwadi mengatakan Kinari menjadi koleksi baru di museum dan satu-satunya di Nganjuk Artefak yang seharusnya dipasang yakni kinara untuk jenis laki-laki dan kinari untuk jenis perempuan Dan menurut informasi yang diterimanya, sepasang artefak kinari dan kinara kini ada di museum New York Amerika Serikat Artefak burung kepala manusia biasanya dipakai oleh tokoh Dilihat dari bentuknya Amin memprediksi, artefak dibuat pada zaman kerajaan kediri, terbuat dari perunggu Artefak tersebut rentan patah Karenanya, Disparpur Rabut memutuskan untuk melakukan penyelamatan Saat ditemukan benda tersebut lengkap dengan rantai, rantainya sudah rapuh sehingga tidak dibawa pulang Barang tersebut ditemukan oleh Sumari, 58 tahun, warga desa Subururib Merebek yang menjabat sebagai tua RT Artefak tersebut ditemukan pada tahun 1989 Kinari yang kini warnanya sudah menjadi abu-abu ditemukan di bawah tunggak pohon sono Benda tersebut ditemukan saat hendak menanam jagung di lahan milik perhutani Dari Agustin Marekawati, Suara Anjuk Lagang Anjuk Sekarang kita ke Kabupaten Gersik Ada sebuah monumen baru, karya seni dari dua kebudayaan yang berbeda Monumen Tugu Lontar Makna dan filosofi dari setiap bagian Tugu ini sangat banyak Tugu Lontar berada di Simpang 4 Kebemas Kabupaten Gersik Dan menjadi ikon baru dari Kota Santri Putri Rizkyana, Suara Gersik yang bercerita Kabupaten Gersik memiliki bangunan monumental baru Yakni Tugu Lontar Berada di perempatan Kebemas Gersik Karya ini memiliki banyak magna filosofi Tugu Lontar merupakan karya seni kontemporer Yang menggabungkan dua tema dari dua kebudayaan yang berbeda Yakni Daun Lontar dari Indonesia dan Kirigami dari Jepang Lontar adalah salah satu media tulis Yang menjadi sejarah kebudayaan Indonesia yang sangat tinggi pada zamannya Perlu diketahui tanaman Daun Lontar tumbuh di Gersik sampai sekarang Sedangkan Kirigami merupakan seni memotong dan melipat Yang menjadi bagian dari kebudayaan Jepang Ada empat elemen penting di dalam tubuh lontar Pertama, puncak lontar terbuat dari kuningan berwarna emas Hal ini melambangkan kemakmuran, perbaduan kerjasama harmonis Indonesia dan Jepang Ketiga, hal ini melambangkan kemakmuran Kedua, bentuk Kirigami Lontar yang merupakan perbaduan kerjasama harmonis antara Indonesia dan Jepang Ketiga, bila metalik sebagai halambang kekuatan dan modernisasi Yang keempat, tubuh ini juga mengalirkan air terjun yang melambangkan oase kesegaran dan kemakmuran Tak hanya itu, filosofi tubuh lontar adalah iron atau silver plate yang melambangkan kuatnya perindustrian di kabupaten Gersik Kombinasi bebatuan yang berarti membawa ketenangan, kerapian dan juga kedisiplinan Brush plate, perlambangan glory atau Gersik yang menuju masa keemasannya Kemudian, bentuk Kirigami Lontar adalah seni Jepang yang berpadu ke lokalan Gersik Water fountain, elemen air perlambang secara Gersik Yang mana, Gersik sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam yang terus mengalir sebagai oase yang menyejukkan Keindahan Tugu ini diperkuat dengan kombinasi permainan warna yang dapat berubah-ubah Semburan lampu yang menyinari water fountain dapat membuat kombinasi warna bak pelangi Saya Putri Rizka, suara Gersik untuk Potret Jawa Timur Masih bercerita tentang monumen, tapi kali ini kita ke Ngawi Pesona keindahannya dikabarkan sangat menarik Selain monumen, di sekitarnya juga ada tempat peliharaan hewan kidang Monumen Suryo namanya Kabarnya monumen ini dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada gubernur pertama di Jawa Timur Untuk penutup edisi kali ini, Henti Dudiana, suara Ngawi yang bercerita Kabupaten Ngawi terkenal dengan keindahan obyek wisatanya Salah satunya yaitu wisata Monumen Suryo Ngawi Wisata Monumen Suryo Ngawi adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Pelanglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi Wisata Monumen Suryo Ngawi merupakan tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari Bahkan penduduk lokal daerah Kedunggalar sangat ramah terhadap wisatawan lokal maupun wisatawan asing Wisata Monumen Suryo Ngawi memiliki persona keindahan yang sangat menarik Selain ada Monumen Suryo, disini juga ada tempat peliharaan hewan kidang Serta pasar hewan yang menjual berbagai burung dan hewan termang Jadi sangat disayangkan jika Anda berada di Kabupaten Ngawi tidak mengunjungi wisata Monumen Suryo Ngawi yang mempunyai keindahan yang tiada duanya Monumen Suryo ini dibangun sebagai tanda hormat masyarakat Ngawi dan masyarakat Jawa Timur Kepada tokoh Gubernur Pertama Jawa Timur yaitu RM Suryo yang meninggal akibat adanya insiden PKI pada tahun 1948 Gubernur Pertama Jawa Timur ini menjadi salah satu target penculikan oknum PKI Dan dibunuh dengan sadis tepatnya di tengah hutan Ngawi Kedunggalar Saya Henti Ludiana, suaranya Dan masih banyak luar biasanya Jawa Timur belum terekam dalam potret Jawa Timur kali ini Nantikan episode berikutnya setiap Sabtu dan Minggu jam 8 pagi dan 4 sore Anda sudah menyimak potret Jawa Timur disiarkan serentak di Suara Sidoarjo Persada Koopaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Gresik, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Ngawi, Suara Sampang, Suara Pacitan, Suara Pasuruan, Belambangan Banyuwangi, Magetan Indah, Wika Mojokerto, Malawapati Bojonegoro, dan RGR Tulungaku Terima kasih telah menonton!